Teka-teki apa partai selanjutnya yang akan menjadi tempat berlabuh Gibran Raka Buming Raka? Mulai menemukan titik terang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianta mengungkap bahwa Gibran segera bergabung dengan Partai Golkar. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka nampaknya betul-betul akan bergabung ke Partai Golkar. Soal Gibran yang akan dikuningkan oleh Golkar disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mengaku telah menerima telpon dari Ketua Umum Partai Golkar R. Langga Hartarto yang menyebut Gibran akan bergabung dengan Golkar usai dideklarasikan sebagai cawpres Prabowo. Hasto pun menyinggung momen Gibran telah pamit kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menandakan Gibran bukan lagi menjadi bagian PDIP. Nah karena saya juga sudah menerima telpon dari Mas R. Langga saat itu Ketua Umum Partai Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan. Maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak mempermasalahkan. Puan menyebut partai akan bertindak tegas dan tidak ada perlakuan khusus kepada semua anggota yang melanggar aturan partai. Kita tegas, kita juga mempunyai aturan, kita juga melihat situasi dan kondisi. jadi apa yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan setelah kami memperbindahkan dengan sebaik-baiknya. Aksi membelot nampaknya juga akan dilakukan adik Ipar Gibran, Bobi Nasyution. Bobi mengaku akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk menyampaikan perbedaan sikap dukungannya itu. Kenapa beda pandangan, mungkin itu dulu. Apa alasannya beda pandangan, itu dulu. Sikap berikutnya tentunya saya akan menunggu arahan dan petunjuk. Apabila siap ya Pak, apapun yang diberikan? Ya pasti semuanya tujuannya bagaimana untuk memajukan Indonesia. Bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran. Dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan itu mungkin. Menanggapi arah dukungan menantu Presiden Joko Widodo, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranau mengatakan, tidak masalah apabila Bobi lebih memilih pasangan di luar calon presiden yang diusung PDIP. Hal tersebut adalah hal biasa di tengah iklim demokrasi. Sementara, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakam Bobi Ngeraka, tak ingin berkomentar soal dukungan sang adik IPAR. Tanya aja ke Bobi Ngeraka, makasih Ngeraka, makasih pun Ngeraka. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang